Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kali ini saya sedikit berbeda dengan hari-hari yang lalu ya Saya agak mempandang ini menggunakan bagian yang santai Memang maaf ya bagian yang santai Nah sebelumnya, sebelum pertemuan kali ini Kemarin kita sudah membahas tentang kalimat terbuka Kalimat pernyataan, negasi, konsumsi dan disjunsi Nah kali ini kita akan membahas kalimat pekuantor Nah sebenernya kalimat pekuantor itu sebelum dari konsumsi dan disjunsi Tetapi tidak apa-apalah kita kasihkan ini Karena nanti ini juga harus, apa namanya Kalian pahami sebelum menginjak materi implikasi dan bimplikasi Terus juga di dalam kalimat majemuk Kalimat majemuk nanti kan ada empat Ya kiranya ada empat nanti Konjunsi disjunsi implikasi dan bimplikasi Nah apa sih kalimat pekuantor itu? Contohnya seperti ini Saya berikan contoh terlebih dahulu Makhluk hidup bernafas dengan oksigen Ya bukan udara tetapi bernafas dengan oksigen Ya itu termasuk kalimat pekuantor Nah jadi tidak perlu dijawab Semua sudah paham, semua sudah tahu Dan tidak perlu diberikan argumen atau hipotesis yang lain Ya seperti itu Anda pula seperti ini Beberapa hewan mamalia berkaki empat Ya Beberapa hewan mamalia berkaki empat Jelas pernyataan ini sudah bisa dikatakan benar Ya Beberapa hewan mamalia berkaki empat Tetapi ada mamalia yang tidak berkaki empat Apa itu? Hewannya hidup di air Ya kan? Ya Paus Paus atau lumba-lumba Nah seperti itu Paus Ya kan? Seperti ini adalah Kalimat pekuantor Nah maka kita dapat simpulkan bahwa Kalimat pekuantor itu Kalimat yang tidak perlu Ada Jawaban Artinya Ya memang sudah tahu Itu benar dan salah Seperti itu Kalimat pekuantor Dibedakan menjadi dua ya nanti ya Dibedakan menjadi dua Kalimat pekuantor itu ada dua ya Seperti yang saya katakan tadi Ya ya yang pertama adalah Kalimat pekuantor Kalimat pekuantor universal Kalimat pekuantor universal ini Apa namanya ini Tipenya atau cirinya itu Ada kata seluruh Atau bermakna seluruh Bermakna seluruh Atau menjadi kata seluruh Ya Terus Ya contohnya tadi Kita sudah Buatkan bahwa seluruh Maku hidup Bernafas dengan Oksigen O2 Ya kan Nah seperti itu Untuk yang Kedua yaitu Apa namanya ini Berkuantor Eksistensial Ya Jadi eksistensial Itu berarti Kuantor ini Beberapa saja Beberapa saja Beberapa saja Maknanya itu beberapa saja Jadi Tidak semuanya Beberapa hewan mamalia Berkaki empat Tidak semuanya bukan Ya seperti itu Jadi kalimat Berkuantor ini Memiliki dua jenis Dan memiliki Kesimpulan bahwa Kalimat berkuantor ada kalimat yang tidak perlu ada penjelasannya Atau Tidak ada jawabannya Seperti itu Oke ya Nah Nanti coba kalian Berikan contoh kalimat berkuantor Tipe dua tadi Ada satu dan dua Berkuantor universal dan eksistensial Kalian berikan contoh di kolom komentar di bawah ini Nanti kita berikan nomor undian Kita undi Dan kita kasih giveaway Nanti di Tiga minggu Pertama Tiga Jumat Ketiga Kita undi Giveaway nya Ya Nah Selanjutnya Ini masih sekitaran lima menit Kita lanjut untuk materi berikutnya Agar kita lebih Efisien dalam Menurut waktu ini ya Anak-anak Nah Materi berikutnya itu adalah Implikasi Implikasi dan Implikasi Tapi sebelumnya Saya Berikan pertanyaan Lebih dahulu Untuk materi kemarin Konsumsi dan Disjungsi Dari Dari Pernyataan Atau dari Pemahaman kalian Untuk konsumsi dan Disjungsi Apakah ada masalah Konsumsi dan Disjungsi Ya Nanti saya juga akan Berikan Beberapa Pertanyaan Lagi Untuk Mengetahui Pemahaman kalian Tentang konsumsi dan Disjungsi Nanti bisa dilihat di deskripsi Ya Sepertinya Nanti sama dengan Pertanyaan Yang video kemarin Ada di Bawah Atau Di slide Sebelumnya Oke Untuk kalimat Jempol implikasi ini Kaitannya adalah Nanti hubungan Hubungan Antara perkalimat ini Itu Misalkan Ada dua kalimat P dan Ki Maka hubungannya adalah Jika P maka Ki Atau kebalikannya Jika Ki Maka P Bagaimana itu Kita Apa namanya Usik Untuk Contohnya Kita berikan contohnya Untuk Kalimat majemuk ini Kalian garis bawahi Pada Kalimat Penghubungnya Jika Maka Maka Kalau kalian Diberikan Soal-soal Yang berbeda Kalian pahami Jika pertanyaannya Itu ada Jika Maka Atau Buatlah Contoh kalimat Implikasi Maka kalian gunakan Kata penghubung Jika Maka Ya Contoh seperti ini Diketahui Kalimat P Sama dengan Langit Terlihat Mendung Itu P Ya Kalian bisa Menulis juga Di kertas kalian Sambil belajar Seolah lagi Jika P Sama dengan Mohon maaf Kalimat P Sama dengan Langit Terlihat Mendung Dan Kalimat K Hari ini Hujan Ya Maka Kalau kita Gabungan dengan kalimat Majmu Implikasi ini Jika Langit Terlihat Mendung Maka Hari ini Hujan Seperti itu Atau kita Balik Jika Maka B Jika hari ini Maka Langit terlihat Mendung Maka Kalau kalimat Seperti itu Itu bisa dikatakan kalimat Majmu Implikasi Ya Coba kalian Ulangi lagi Dengan Membuat Contoh yang berbeda Menggunakan Jika Maka Tetapi Kalian harus paham Bahwa Kalian harus menggunakan Logika Yang benar ya Jangan membuat kalimat Yang Kayal Atau diluar malah Oke Materi selanjutnya Yaitu Bi Implikasi Bi Implikasi Nanti untuk Lambang Implikasi Nanti bisa dilihat Di sini ya Di atas Atau di sini Samping Pokoknya nanti di sekitar sini Kita berikan Implikasinya Seperti apa Lambangnya Di sini Oke Oke Kita lanjut untuk Implikasi Kalian juga bisa Apa namanya Ini Cetak Handout Yang kemarin saya berikan Bagus Ya seperti itu Yang judulnya Logika 2 Itu sebenarnya Logika ini materi Banyak Di Apa namanya ini Di kejuruan kelas ya Dari SMA Ada Kuliah Semester 1 pun ada Semester 1, meter 2 S2 pun juga ada Jadi kalian Merasa beruntung Bahwa kalian sudah Memiliki Kepahaman Untuk materi Jenjang yang lebih tinggi Jadi kalian harus Belajar bersungguh-sungguh Pada materi logika Ini tentunya Oke Untuk materi berikutnya Yaitu Implikasi Implikasi ini Kaitannya adalah Dengan Kalimat Ya Atau hubungan Dan Antar kalimat Nanti Ada Kata penghubung yaitu Jika Dan hanya jika Jika kita miliki kalimat P dan Gi Maka Jika P dan Hanya jika Gi Seperti itu Atau kebalikannya Seperti implikasi yang tadi Tetapi Kata penghubung yang ini Digarisbawahi Jika Dan Hanya Jika Bisa dilihat di handout kalian Contoh di handout kalian Dibuka ya Itu untuk Halaman 78 Hari tidak hujan Untuk kalimat P Untuk kalimat Ki Hari ini tidak mendung Hari tidak hujan Hari ini tidak mendung Ya Hari ini tidak hujan Hari ini tidak mendung Maka Untuk Katama cukup implikasinya Hari ini tidak hujan Jika Dan hanya jika Hari ini tidak mendung Jika dan hanya jika Itu Artinya apa ya Jika dan hanya jika Jika dan hanya jika Jika dan hanya jika Jika dan hanya jika Itu perlu kalian pahami juga Jika dan hanya jika Artinya apa Ya Ada yang tahu Ada yang tahu Tulis di kolom komentar Nanti kita koreksi Ya seperti itu Kita sudah Apa namanya nih Sudah masuk Kedalam kalimat majemuk Itu sudah kita pelajari Semua Semua 4 kalimat majemuk itu Yang pertama apa Konjungsi Dijungsi Implikasi Dan Tentunya kalian harus paham Semuanya itu Ya Oh ya Jika kalian ingin Mencoba Untuk Materi Induksi Kalian bisa lihat Link di bawah Atau Link di atas sini Pojok sini Nanti keluar Link di atas sini Nah Nanti kalian bisa Mengaitkan Rumus Induksi Dengan Soal yang ada Cukup sekian materi Kali ini Cukup untuk kalimat majemuk Sesi berikutnya Atau pertemuan berikutnya Disiapkan Untuk Materi Apa ini Nah Penarikan kesimpulan Jadi kita langsung ke penarikan kesimpulan Ya Silogisme Modisponen Nah Seperti itu Oke Kita nanti Pertuan berikutnya Kita pelajari Silogisme Medisponen Dan Modistolen Ya Sudah Sudah selesai Kalau itu sudah selesai Kita langsung Langsung ke Induksi Oke Sekian Dulu Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like Subscribe dan Share tentunya Terima kasih